Intro Uluhan sepeda motor diserahkan Bupati Kuningan Acepurnama sebagai reward kepada desa dan kelurahan dengan pelunasan tercepat, pajak bumi dan bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBB P2 tahun 2023 Penyerahan kendaraan dilakukan di halaman Sekretariat Daerah Senin 20 November usai dilaksanakannya apel pagi Kegiatan ini menandai pajak PBB tahun berjalan telah diterima Bapenda Kuningan 100% sesuai target dari seluruh wajib pajak Kepala Bapenda Kuningan Guru Irawan Zulkarnain menjelaskan tahun ini pemerintah kabupaten menyediakan 50 unit sepeda motor operasional diberikan kepada 48 desa dan 2 kelurahan Selain itu penghargaan berupa uang pembinaan juga diberikan kepada pemerintah kecamatan dengan kategori tercepat pelunasan PBB P2 Sementara itu Bupati Acep dalam sambutannya mengapresiasi seluruh stakeholder pajak daerah Ia menilai keberadaan semangat gotong royong seluruh komponen di masyarakat membuahkan hasil terkumpulnya PBB di minggu ketiga bulan November Apresiasi ini disampaikan mengingat target PBB P2 diakuinya cukup tinggi Menurut Bupati, pajak daerah merupakan tulang punggung dalam pendanaan pembangunan pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Di sela monitoring unit kendaraan, Bupati mencoba kekuatan sepeda motor dengan membonceng salah satu peserta penerima reward yaitu Nani Sumarni, Kepala Desa Setia Negara Kecamatan Cilimus Dalam kesempatan itu, Nani mengatakan kecepatan pelunasan PBB tahun ini merupakan hasil kinerja bersama antara perangkat desa hingga partisipasi para ketua RT dan RW serta antusiasme warganya dalam membayar pajak Dengan cara ini, pajak PBB Desa Setia Negara lunas 100% sebelum bulan Agustus Tampak hadir menyaksikan kegiatan ini Sekda Dian Rahmat Yanuar sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 serta Direktur Bank BJB Kuningan Iwan Setiawan Kita tidak hanya memberikan punishment kepada wajib pajak yang tidak bayar pajak, tapi juga memberikan reward kepada yang patuh bayar pajak kalau misalnya dikaitkan dengan kegiatan Bapak Enda kemarin tentang penyegelan jadi kemarin penyegelan, sekarang kita kasih reward jadi untuk yang, kita berusaha lah untuk yang patuh, yang harus diapresiasi kita kasih reward sedangkan yang tidak patuh, ya kita kasih punishment Pak yang belum dapat berapa banyak desa? 67 desa lagi ya, insya Allah kita bina kita bina, kita dorong sehingga tahun depan kalau itu dari tahun depan, tadi Pak Bupati sudah menitipkan kepada Sekda sebagai Ketua TPD, yang 67 lagi dapat tahun depan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk PBB-nya dan Alhamdulillah dari kami desa setia negara di pemungutan PBB selalu ditekankan kepada warga masyarakat ataupun pemerintahan, di pemerintahan khususnya di aparatur pemerintahan supaya cepat ataupun sigap dalam memungut PBB tersebut jadi biar kita bisa membantu pemerintahan daerah juga Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan